Halo, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini, saya akan memperbaiki pedagas Mitsubishi Cutter yang sudah kropos seperti ini. Ini sudah patah dari dudukannya ya. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Oke, langsung saja kita buka sepi penguncinya. Dengan menggunakan snapping atau tang, sejenisnya juga bisa ya digunakan. Oke, sudah terlepas. Ini langsung terlepas ya, karena sudah patah untuk bagian sebelahnya. Oke, selanjutnya terdapat 3 baut ya di sini. Dengan ukuran baut 10. Kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang menjagrut seperti ini. Oke, kemudian kita siapkan kunci T untuk membuka 3 baut pedal dudukannya ya. Kita buka berlawanan arah jalur jam. Sudah terlepas. Sudah terlepas. Ya, sudah terlepas. selanjutnya kita bersihkan juga bagian bawahnya karena kotoran-kotoran ini yang menyebabkan keropos pada dudukan pedagas ini ya kita bersihkan ini banyak sekali tanah-tanahnya oke dan ini tersedia yang barunya tetapi ini berbeda ya berbeda dengan yang PS100 ini kan PS100 PS25 ini sama kalau ini beda nah dikarenakan pedagas yang barunya beda jadi kita perbaiki dengan cara di kelas seperti ini kita buat dudukannya lagi di bagian sebelah kanan ya jadi seperti ini kelas ya kawan-kawan kita buat lubang lagi kemudian dikasih caranya cukup simple untuk memperbaikinya namun ini hanya sementara ya oke selanjutnya kita pasang kembali cara pasangnya juga sama tetapi ini pedal gas yang plastiknya dilepas dulu ya agar untuk mempermudah pemasangan tiga baut yang ini kalau tadi dilepas plastiknya karena menyesuaikan dudukan saat proses pengelasan kemudian kita kencangkan untuk tiga bautnya searah searah jarum jam putar ke sebelah kanan ya kawan-kawan Oke kita kencangkan semuanya sebenarnya kalau sudah kropos seperti ini harusnya diganti namun karena perpatnya berbeda kemudian kalau misalkan modalnya kurang bisa diperbaiki seperti ini ya kalau memang dudukannya tidak begitu parah ini kan hanya sebelah yang jadi diperbaiki untuk sementara waktu kemudian kita pasangkan untuk dudukannya dan kita kunci di bagian sebelah kirinya dengan menggunakan sepi ya caranya adalah seperti ini kita tempelkan di bagian coakannya kemudian kita cepit dengan menggunakan penghantaran snap fee Oke sudah bagus lagi ya kawan-kawan kemudian kita coba oke sudah bagus kembali ya nah ini yang diperbaikinya ini pedal gasnya juga pengaitnya yang udah racing dan ini untuk sepi penguncinya sebelah sini oke cukup sekian untuk tutorialnya semoga menginspirasi jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum